Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan belajar biologi kelas 10 IPA Bab pertama yaitu tentang ruang lingkup biologi Nah pelajaran ruang lingkup biologi itu materinya antara lain adalah Kalian akan belajar tentang tingkat organisasi kehidupan Kemudian cabang-cabang ilmu biologi Kemudian ciri-ciri makhluk hidup Berserta dengan metode ilmiah Jadi 4-4 sub materi tersebut akan kalian dapatkan di bab pertama yaitu ruang lingkup biologi Nah karena materinya cukup banyak maka Saya akan bagi video pembelajaran ini menjadi 3 bagian yaitu part 1, 2, dan 3 Untuk part 1 atau video pertama Kita akan belajar tentang tingkat organisasi kehidupan berserta dengan cabang ilmu biologi Nanti part keduanya kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup Part 3-nya kita akan belajar tentang metode ilmiah Seperti itu Kita mulai dari yang part 1 dulu tentang tingkat organisasi kehidupan Tapi sebelumnya kita akan belajar dulu tentang definisi ilmu biologi itu sendiri Biologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu bios dan logos Bios artinya hidup, logos itu artinya ilmu Jadi biologi adalah yang pelajari tentang makhluk hidup berserta dengan permasalahannya Makhluk hidup sebagai kajian utama biologi itu dibahasnya atau dipelajarinya secara bertahap Jadi nggak bisa langsung loncat-loncat Jadi dimulai dari hal yang paling sederhana Nanti akan diakhiri dengan yang lebih kompleks Nah pembelajaran yang mulai dari sederhana ke kompleks Itu dikenal dengan istilah tingkatan organisasi kehidupan Nah tingkatan organisasi kehidupan tersebut Dimulai dari yang molekul Tingkat terkecil itu molekul Dimana tingkat molekul nanti akan menyusun membentuk sel Dan sel-sel ini kemudian membentuk jaringan Jaringan kemudian untuk organ Organ kemudian membentuk sistem organ dan seterusnya Kita bahas satu-satu mulai dari tingkat molekul Tubuh makhluk hidup Setelah kita ketahui tersusun atas sel-sel Dan sel-sel tersebut tersusun atas organel-organel sel Berserta dengan cairan sel Nah organel-organel sel tersendiri itu tersusun atas Karbohidrat, lemak, protein Bahkan ada beberapa yang tersusun atas asam nukleat Atau DNA-RNA Nah karbohidrat, lemak, protein, asam nukleat Itu dikenal dengan istilah makromolekul Yaitu molekul-molekul yang ukurannya besar Kalau kita kenal istilah makromolekul berarti ada mikromolekul Betul, karena penyusun karbohidrat, lemak, protein, asam nukleat Itu tersusunnya atas mikromolekul Seperti itu Nah mikromolekul ada yang dibutuhkan dalam tubuh Dalam jumlah yang banyak Namanya mikromolekul yang esensial Itu adalah karbon, hidrogen, oksigen, hidrogen, sulfur, fosfor, kalium, kalsium, magnesium Sisanya itu tidak esensial tapi juga penting Nanti kita akan bahas tentang mikromolekul ini nanti di level-level selanjutnya Jadi kalian cukup tahu ini dulu aja Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup Sama seperti bangunan Itu terdiri atas batako, batako, batako yang tersusun kemudian membentuk rumah Nah makhluk hidup juga demikian Unsur terkecilnya itu adalah sel Jadi kumpulan dari sel-sel itu akan menyusun makhluk hidup Nah sel ini ukurannya sangat kecil Sehingga untuk melihatnya Diberukan alat bantu seperti mikroskop Berdasarkan jumlah penyusun tubuh makhluk hidup Maka jumlah sel ya Jumlah sel penyusun makhluk hidup Maka makhluk hidup atau organisme dibagi menjadi dua kelompok besar Yaitu uniseluler dan multiseluler Uniseluler itu adalah kelompok makhluk hidup yang tersusun atas satu sel Sedangkan multiseluler, dekata multi Berarti organisme yang tersusun dari banyak sel Contoh organisme uniseluler adalah bakteri Itu terdiri atas satu sel Satu individu makhluk hidup ini hanya terdiri atas satu sel Kemudian contoh lainnya adalah amuba Ini amuba kita lihat Seperti ini Ini hanya satu sel Tidak terdiri atas banyak sel Begitu pula dengan contoh lainnya yaitu paramecium Atau hewan sendal Ya ini paramecium Ya organisme berikutnya yang uniseluler adalah euglena Nah ini terdiri atas satu sel Ya selain terdiri atas satu sel Nah organisme multiseluler Organisme multiseluler itu di dalam turbunya kan terdapat sel-sel dengan bentuk dan fungsi yang berbeda-beda Jadi seperti misalnya sel tumbuhan ini saja Maka kita lihat bahwa ternyata di daun itu selnya ada yang bentuknya manjang seperti ini Ada yang bentuknya ada ruang-ruang kosong Jadi beragam Nah sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama itu disebut sebagai jaringan Seperti itu Contohnya adalah ini Jaringan otot Dimana sel-selnya kan bentuknya sama-sama Sama kemudian ukuran juga sama Ini dikenal dengan istilah jaringan Jaringan lemak contohnya Ini juga selnya sama Ukurannya sama Mirip-mirip Bentuknya juga mirip-mirip Dan fungsinya juga sama Ini dikenal dengan istilah jaringan lemak Kemudian kita lihat lagi jaringan tulang Jaringan tulang disini juga selnya sama-sama Bentuknya mirip satu kelompok sel dengan kelompok sel yang lain Nah ini dikenal dengan istilah jaringan Jaringan darah kita lihat ada jaringan sel darah merah Dan bentuknya mirip-mirip Fungsinya juga sama Seperti itu Maka ini dikenal dengan istilah jaringan Jadi dalam tubuh makhluk hidup itu selnya berbeda-beda Tapi ada beberapa yang sama dan memiliki fungsi dan bentuk yang sama Itu membentuk jaringan Jadi seperti ini ya Ada jaringan sel-sel otot Sel-selnya sama Bentuknya sama Fungsinya sama Bergabung membentuk jaringan otot Sel-selnya sama Bentuknya sama Fungsinya sama Bergabung membentuk jaringan epitel Organ Beberapa jaringan itu bisa jadi saling bekerja sama dan melakukan fungsi tertentu Contoh pada jantung Jantung ini bekerja sama Jaringan-jaringannya Untuk bekerja memompah darah Begitu pula dengan telinga Di sini tersusun atas jaringan-jaringan yang berbeda-beda Tentunya yang jaringan di sini berbeda dengan di sini Di sini berbeda dengan di sini Dan mereka saling bekerja sama Melakukan fungsi itu sebagai indera pendengaran Kemudian kita lihat hati juga demikian Ada yang strukturnya seperti ini Ada yang bentuknya seperti ini Ada yang seperti ini Ini adalah jaringan-jaringan Tapi mereka bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu Yaitu sebagai fungsi hati yang akan kita bahas nanti di kelas 11 Demikian dengan yang lainnya Jadi organ itu Baik itu organ jantung Telinga, hati, ginjal, lambung Itu sebenarnya tersusun atas jaringan-jaringan Jadi Tadi kita bahas tentang sel Sel itu memiliki bentuk yang sama dan fungsi yang sama Bentuk jaringan Nah kumpulan jaringan-jaringan Yang bisa jadi bentuknya pasti berbeda-beda Tapi melakukan fungsi yang sama Itu membentuk yang disebut sebagai organ Nah organ-organ seperti misalnya usus, lambung, kemudian kerongkongan, ada di mulut juga Ini mereka akan saling bekerja sama untuk melakukan fungsi pencernaan makanan Nah kumpulan organ-organ yang melakukan fungsi tertentu yaitu sebagai sistem pencernaan makanan sebagai salah satu contohnya Itu dikenal dengan istilah sistem organ Begitu pula dengan pernafasan Ada paru-paru Di paru-paru juga nanti dibagi Ada bronchiolus, ada bronchus Ada alveolus Ini bronchus Kemudian ada hidung Ini semua organ-organ ini bergabung Membentuk sebuah sistem yaitu Sistem untuk melakukan fungsi Pernafasan Jadi sistem organ itu Kumpulan dari organ-organ yang Bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu Kumpulan beberapa sistem organ Baik itu adalah sistem sarap Pernafasan Pencernaan Sistem rangka Sistem peredaran darah Ini bergabung membentuk satu individu makhluk hidup Dan kalau kita lihat di sini Maka ini adalah satu individu yaitu manusia Kumpulan beberapa individu Yang sejenis Atau satu spesies Yang hidup benar berkembang biak dalam suatu daerah tertentu Misalnya contohnya Ini di padang rumput Dimana ada kumpulan kuda zebra Dan mereka Di dalam suatu wilayah tertentu Ini dikenal dengan istilah populasi Di dalam sebuah padang rumput Ini kalau kita lihat gambar di sini Ada populasi Tidak hanya sekedar kuda zebra Tapi kita melihat di sini ada banteng Kemudian ada populasi Populasi rumput Dan mungkin juga ada semut Ada populasi bakteri di dalamnya Mungkin juga kita akan temukan belalang Maka Kumpulan beberapa populasi Yang berinteraksi dalam suatu daerah tertentu Ini dikenal dengan istilah komunitas Hati-hati jangan ketukar dengan istilah komunitas Seperti yang dipakai di komunitas sepeda Komunitas game online Seperti itu tuh sebenarnya Penggunaan kata komunitasnya kurang tepat ya Karena komunitas itu Kumpulan beberapa populasi Dari jenis organisme yang berbeda ya Jadi beda spesies gitu Sedangkan kalau komunitas sepeda kan Satu spesies manusia gitu Maka harusnya tidak disebut sebagai komunitas Tapi harusnya populasi Tapi tidak apa-apa Kena salahannya berjamaah Kita ya sudah lah Ekosistem Di dalam komunitas Komunitas itu kan saling berinteraksi Interaksinya tidak hanya sesama makhluk hidup Tapi bisa jadi makhluk hidup itu dengan Benda-benda atau Sesuatu yang tidak hidup Seperti contohnya dengan udara Suhu Kemudian sinar matahari Teriknya panasnya sinar matahari Dengan air berinteraksi Nah hubungan tiba-balik antara makhluk hidup Dengan lingkungannya Yaitu dengan faktor-faktor yang abiotik Atau faktor-faktor yang tidak hidup Itu dikenal dengan istilah ekosistem Ya seperti ini tadi saya bilang Bahwa di dalam ekosistem Misalnya ekosistem sawah Ini akan ada interaksi antara Makhluk hidup seperti Entah itu Padi Kemudian ada kodok Kemudian ada capung Dan lain-lain Akan berinteraksi dengan Benda-benda yang tidak hidup Seperti misalnya air Batu Udara Kemudian suhu Namun demikian suhu Udara Kemudian air Itu akan mempengaruhi Makhluk hidup tersebut Contohnya kalau misalnya Tanaman padi ini Kemudian kekeringan Tentu akan mempengaruhi Kehidupan di Di ekosistem tersebut Ya Tingkatan berikutnya adalah Bioma Bioma itu adalah Ekosistem yang lebih besar Dan Punya wilayah daerah yang luas Terdiri atas flora dan fauna yang khas Tadi kita lihat ekosistemnya Sawah Kalau sawah kan kecilnya Tapi kalau kita lihat Padang rumput Itu kan luas sekali Nah itu adalah kenal dengan Bioma Dan hewannya khas Biasanya hewan-hewan yang Mamah-mah biak Yang banyak hidup di sini Kemudian kita lihat Bioma gurun Gurun itu kan luas sekali Dan kita lihat Ada Makhluk hidup-makhluk hidup Yang menjajit ciri khas Dari gurun tersebut Yaitu bisa kalah jengking Kalau Kalau tumbuhannya kaktus Seperti itu Ada lagi Bioma hutan-hujan tropis Ini juga banyak sekali Makhluk hidup-makhluk hidup Di dalamnya Nanti untuk lebih spesifiknya Kita akan belajar Di Tentang ekologi Yang akan dipelajari Di kelas 10 Di semester kedua Yang penting kalian Dapat dulu tentang Apa itu bioma Next video seikutnya Keseluruhan permukaan bumi Baik itu Atmosfernya Airnya Buminya Atau tanahnya Ini membentuk Suatu yang namanya Biosfer Dan biosfer ini adalah Tempat dimana Makhluk hidup Itu tinggal Demikian Tentang Tingkatan Organisasi kehidupan Jadi Kesimpulan dari Tingkat organisasi kehidupan Bahwa kehidupan ini Dimulai dari Molekul-molekul Yang menyusun Organel Dan organel ini Kemudian menyusun sel Kemudian sel-sel yang memiliki Bentuk dan fungsi yang sama Membentuk jaringan Kemudian jaringan-jaringan Yang memiliki fungsi yang sama Dia akan membentuk organ Kemudian organ-organ Yang memiliki fungsi tertentu Dia akan membentuk sistem organ Kemudian sistem-sistem organ ini Bergabung untuk Satu individu Atau organisme Kumpulan individu-individu Sejenis Di dalam suatu wilayah Itu dikenal dengan istilah Populasi Kemudian Populasi-populasi Dari jenis Yang berbeda Itu membentuk komunitas Kemudian Komunitas-komunitas Tadi Itu akan berinteraksi Dengan lingkungannya Yaitu baik Lingkunan yang Biotik Maupun abiotik Membentuk yang dikenal dengan Istilah ekosistem Ekosistem-ekosistem yang lebih besar Itu akan membentuk bioma Kemudian Bioma-bioma tadi Bergabung Membentuk biospir Itu sebagai tempat Makhluk hidup ini tinggal Demikian kesimpulan dari tingkat Organisasi kehidupan Sekarang kita bahas Cabang-cabang ilmu biologi Apa saja yang dipelajari Dalam biologi Cabang-cabang ilmu biologinya Banyak sekali ya Tapi yang saya perkenalkan disini Hanya 24 cabang Dan kalian harus Afal semuanya Pertama adalah Anatomi Anatomi adalah cabang ilmu biologi Yang pelajari struktur Tubuh makhluk hidup Seperti misalnya Struktur ginjal Tulang Paru-paru Dan lain sebagainya Kemudian kita bahas lagi Tentang mikrobiologi Mikrobiologi itu Dari kata mikro Kecil Jadi Mikrobiologi adalah Cabang ilmu biologi Yang pelajari tentang Organisme yang Sangat kecil Yang hanya bisa dilihat Dengan mikroskop Atau alat bantu Yaitu Mikroskop Kemudian ada Bakteriologi Kalau mikrobiologi Tadi mempelajari Tentang organisme Yang mikro Yang kecil Kalau bakteriologi ini Spesifik ya Lebih fokus Itu Mempelajari tentang Bakteri Kalau botani Adalah yang mempelajari Tentang tubuhan Baik itu reproduksinya Interaksinya Lingkungannya Dan lain-lainnya Kemudian kita kenal Ilmu ekologi Yaitu Cabang ilmu biologi Yang mempelajari Interaksi Makhluk hidup Dengan lingkungannya Tadi sudah kita Kenalkan sedikit Di tingkat organisasi Kemudian kita kenal lagi Ilmu embriologi Itu ilmu cabang ilmu biologi Yang mempelajari Hal tubuh Yaitu cabang ilmu biologi Yang mempelajari Tentang alat-alat tubuh Kalau yang bidang kedokteran Ini pasti Jadi mata kuliah Wajib Kemudian ada ilmu genetika Yaitu Tentang pewarisan Sifat makhluk hidup Yang akan dipelajari Di kelas 12 Kemudian kemudian Ada morfologi Teratologi ilmu pelajari Tentang virologi Semoga kalian Dimudahkan dalam Menyerap ilmu pelajaran Yang diberikan Sampai ketemu di sesi kedua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh